Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Oke, besok adalah jadwalnya ujian sekolah sejarah Nah, hari ini saya mau bedah kisih-kisih Jadi kisih-kisihnya silahkan nanti dibuka, dilihat Dan akan kita bahas pada video kali ini Cepat aja ya, karena waktunya singkat Oke, nomor 1 Di kisih-kisih dituliskan Disajikan bacaan suatu peristiwa Siswa dapat menyimpulkan sejarah sebagai peristiwa Nah, nanti itu ada kayak bacaan gitu Ada bacaan ya Terus, kenapa toh kok peristiwa itu dapat Kenapa toh kok dalam cerita itu dapat dikatakan sebagai peristiwa Nah, biasanya kalau sejarah sebagai peristiwa itu Biasanya berisikan tentang fakta-fakta gitu ya Fakta-fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi Itu kalau sejarah sebagai peristiwa gitu Jadi diingat-ingat, sejarah sebagai peristiwa Biasanya sifatnya objektif Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi Seperti itu Ya Kemudian nomor 2 Disajikan pengertian dari salah satu konsep berpikir sejarah Siswa dapat menyebutkan salah satu konsep berpikir sejarah Berdasarkan pengertian tersebut Jadi konsep dalam berpikir sejarah itu ada Diakronis, sinkronis, kronologi, periodisasi, dan kausalitas Nah, nanti silahkan pelajari lima pengertian itu ya Kalau diakronis itu memanjang dalam waktu Kalau sinkronis itu melebar dalam ruang Kalau kronologi itu urutan kejadian Kalau periodisasi itu pembagian Atau pembabakan masa Kalau kausalitas itu sebab akibat Silahkan nanti dipelajari Salah satu akan muncul itu Terus nomor 3 Disajikan konsep ruang Lingkup manusia dan sejarah Siswa dapat menentukan pengertian sejarah Berdasarkan ruang lingkupnya Jadi sejarah itu suatu peristiwa apa toh? Yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu Seperti itu Jadi ruang lingkup sejarah adalah peristiwa di masa lalu Nomor 4 Disajikan sebuah cerita deskripsi penelitian sejarah Siswa dapat menentukan, menerapkan Penggunaan metode penelitian sejarah yang tepat Jadi nanti kayak ada ini ya Metodologi yang digunakan gitu Misalkan peneliti mau melakukan Mau mencari sumber Berarti itu tahap apa? Tahap verifikasi Menemukan sumber gitu Jadi ada 4 tahap Verifikasi Heuristik Kritik Interpretasi Dan juga historiografi Kalau heuristik itu Menemukan atau mencari sumber Kalau kritik atau verifikasi Adalah tahap menilai sumber Kalau tahap ketiga adalah Interpretasi Menafsirkan Kalau keempat Historiografi Itu menulis Peristiwa sejarah Gitu Jadi Tahap-tahapnya Silahkan nanti dipelajari Oh kalau tahap menemukan Menemukan sumber sejarah Itu berarti tahap heuristik Kalau tahap menilai Berarti tahap Verifikasi Gitu ya Terus Nomor 5 Disajikan berbagai pilihan Tentang ciri kehidupan manusia purba Siswa dapat menunjukkan Bukti ciri kehidupan Masa paleolitikum Nah masa paleolitikum Itu apa aja Toh Diinget-inget ya Masa paleolitikum Itu Biasanya Itu kan masa paling awal Masa paling awal Nah mereka masih hidup Dengan cara Berburu dan mengumpulkan makanan Berburu dan mengumpulkan makanan Terus Ada Ada kebudayaan Namanya kebudayaan pacitan Sama kebudayaan ngandong Kemudian Kebanyakan benda-benda Yang mereka hasilkan Itu masih kasar Jadi pada masa paleolitikum Itu benda-benda Yang dihasilkan masih kasar Gitu Ada kebudayaan ngandong Sama kebudayaan pacitan Terus masih hidup Dengan cara berburu Dan mengumpulkan makanan Disini Gitu Dan di masa ini Diinget-inget ya Masa paleolitikum ini Belum menemukan api Api baru ditemukan Pada masa Mesolitikum Gitu Lanjut Nomor Enam Disajikan Narasi kehidupan Masa mesolitikum Siswa dapat Menghubungkan Manakah yang termasuk Bukti Dari kehidupan Masa mesolitikum Nah ini tadi Sudah dibahas ya Jadi mesolitikum Salah satunya itu Sudah menemukan api Pada masa itu Nah pada masa itu Anu Ada Ini ya Berburu dan Mengumpulkan tingkat lanjut Kemudian Sudah semi Menetap Nah Kalau semi Menetap Berarti dia sudah Mulai tinggal di gua Walaupun pindah-pindah Guanya Kadang di tepi Pantai Kadang di Pedalaman Terus pada masa Mesolitikum ini Ada namanya Keokenmodinger Atau Sampah dapur Terus Guanya tadi Namanya Abyssostros Gitu Jadi ingat-ingat Ada Abyssostros Ada Keokenmodinger Sudah menemukan Api disini Itu ya Ingat-ingat Lalu nomor Tujuh Siswa dapat Menentukan Pengertian Hasil Kebudayaan Masa Megalitikum Nah Kebudayaan Megalitikum Ada apa aja Ada banyak ya Kayak ada Menhir Menhir itu Tugu batu Tugu batu Untuk peribadatan Lalu ada Sarkofagus Lalu Kubur batu ya Sarkofagus Kubur batu Ada Punden berunda Bangunan Untuk peribadatan Ada Dolmen Meja Untuk peribadatan Jadi diantara Empat itu Silahkan nanti Dipelajari Mana yang keluar Apakah Menhir Atau Sarkofagus Atau Punden berunda Atau Dolmen Nomor 7 Siswa dapat Menentukan Pengertian Hasil Kebudayaan Nomor 8 Disajikan Hasil Kebudayaan Masa Megalitikum Siswa dapat Menyimpulkan Keterkaitan Peninggalan Megalitikum Terhadap Kegiatan Keagamaan Nah Ini jelas Banget Isi-isi Nomor 8 Ini Berarti Ini ya Karena kan Kebanyakan Peninggalan Masa Megalitikum Itu adalah Alat-alat Untuk Ibadah Jadi Sarana Ibadah Benda-bendanya Berarti Pada masa itu Mereka sudah Mengenal Peribadatan Peribadatannya Apa Ada tiga Yaitu Animisme Dinamisme Dan Tutemisme Menyembah Nenek Moyang Kemudian Benda-benda Yang punya Ilmu gaib Dan juga Hewan Yang dianggap Mejis Hubungannya Itu ya Jadi Benda-benda Peninggalannya Adalah Sarana Untuk Peribadah Jadi Mereka sudah Mengenal Kepercayaan Pada masa itu Nomor Sembilan Disajikan Pengertian Dari suatu Teori Masuknya Agama Hindu Di Indonesia Siswa dapat Menentukan Salah satu Teori Masuknya Agama Hindu Buddha Di Indonesia Nomor Sembilan Nah Disini Nanti ada Teori Arus Balik Silahkan Nanti Dicari Pengertian Teori Arus Balik Itu apa Masih Ingat kan Jadi Arus Balik Itu Ini Masyarakat Indonesia Yang justru Belajar Agama Hindu Buddha Di India Itu Teori Arus Balik Lalu Nomor Sepuluh Disajikan Urayan Tentang Kerajaan Sriwijaya Siswa dapat Menentukan Faktor Kemajuan Kerajaan Sriwijaya Nah Kemajuan Sriwijaya Itu ada Apa Faktornya Nah Kerajaan Sriwijaya Ini termasuk Kerajaan Maritim Maritim Yang cukup Besar Di daerah Sumatra Jadi Faktor Faktor Kejayaan Kerajaan Sriwijaya Itu Salah satunya Adalah Letaknya Yang strategis Itu yang pertama Kemudian Dia juga Ini ya Apa Mengembangkan Perdagangan Maritim Yang cukup Bagus Selain Letaknya Yang strategis Ternyata Kegiatan Dagangnya Itu juga Cukup Bagus Sudah Di antara Itu Silahkan Dipelajari Nomor Sebelas Disajikan Pernyataan Teori Masuknya Agama Islam Di Indonesia Siswa Dapat Menentukan Teori Gujarat Jadi Teori Gujarat Ini ada Beberapa Anu Beberapa Bukti Yang pertama Adanya Corak Makam Sultan Malik Asaleh Yang sama Dengan Corak Makam Yang ada Di Gujarat Yang pertama Yang kedua Itu ada Berita Marco Polo Yang menyatakan Bahwa pada Abad 13 Sudah Ada Masyarakat Islam Persia Yang tinggal Di daerah Perla Tuh Dua Bukti Itu Lalu Nomor 12 Disajikan Pernyataan Tentang Kemajuan Kerajaan Demak Berdasarkan Peran Wali Songo Siswa Dapat Menghubungkan Keterkaitan Kerajaan Demak Dan Peran Wali Songo Sudah Jelas Banget Nomor 12 Berarti Kan Ini Jadi Kenapa Ada Wali Songo Ada Kerajaan Demak Nah Ternyata Demak Itu Sebagai Pusat Penyebaran Agama Islam Di Jawa Jelas Banget Nomor 12 Ini Nomor 13 Siswa Dapat Menyebutkan Pengertian Kolonialisme Eksploitasi Jadi Kolonialisme Kolonialisme Eksploitasi Itu Apa Jadi Kalau Sudah Dari Namanya Sudah Ketahuan Ya Eksploitasi Mengambil Menguras Habis Mengambil Sumber Daya Alap Kekayaan Bangsa Yang Dijajah Itu Kolonialisme Eksploitasi Jadi Silahkan Diingat Nomor 14 Menentukan Faktor Utama Yang Melatar Belakangi Masuknya Bangsa Barat Ke Indonesia Nah Faktor Utama Adanya Penjajahan Samudera Apa Faktor Utamanya Adalah Ini Susahnya Mendapatkan Rempah Rempah Karena Pada Masa Itu Daerah Lisabon Daerah Lisabon Itu Kayak Pasarnya Pasar Ketemunya Antara Orang-orang Timur Dan Orang-orang Barat Pas Satur Osmani Hubungan Antara Timur Dan Bat Diputus Sehingga Orang-orang Barat Susah Mencari Rempah Rempah Malaka Malaka Nomor 16 Siswa Dapat Menganalisis Tugas Utama Dendles Di Indonesia Nah Tugas Utama Dendles Itu Apa Di Indonesia Jadi Tugas Utama Dendles Ini Adalah Untuk Memperbaiki Daerah Jajahan Dan Mempertahankan Wilayah Jawa Dari Serangan Serangan Inggris Ada Dua Itu Memperbaiki Wilayah Jajahan Kemudian Juga Mempertahankan Jawa Dari Serangan Bangsa Inggris Nomor 17 Siswa Dapat Menunjukkan Kebijakan Raffles Di Indonesia Raffles Kebijakannya Banyak Banget Ya Salah Satunya Adalah Ini Menghapus Pajak Kemudian Menghapus Kerja Rodi Kemudian Menetapkan Ini Sewa Tanah Kemudian Juga Ini Bebas Menanam Tanaman Yang Menguntungkan Lalu Ada Banyak Lagi Dia Menemukan Candi Borobudur Lalu Taman Bogor Banyak Kebijakan Raffles Di Indonesia Silahkan Nanti Dicari Nomor 18 Siswa Dapat Membedakan Fase Perang Padri Yang Kedua Jadi Perang Padri Itu Ada Tiga Babak Ya Babak Pertama Itu Perang Antara Kaum Adat Dan Kaum Padri Itu Yang Pertama Kemudian Babak Yang Kedua Itu Perang Antara Kaum Padri Dan Kaum Adat Kaum Adat Tadi Kalah Pas Perang Pertama Dia Kalah Minta Bantuan Ke Belanda Sehingga Fase Kedua Ini Ada Kaum Padri Melawan Kaum Adat Yang Dibantu Belanda Itu Fase Yang Kedua Nah Fase Yang Ketiga Itu Berbalik Justru Kaum Adat Tau Kalau Dia Dibohongi Dan Dimanfaatkan Sama Belanda Sehingga Kaum Adat Dan Kaum Padri Bersatu Melawan Belanda Disini Tapi Nanti Dia Kayak Punya Strategi Jadi Disini Ada Strategi Yang Digunakan Strategi Yang Digunakan Oleh Belanda Dalam Menghadapi Kaum Padri Dan Kaum Adat Dia Pura-pura Menyerah Pura-pura Mengadakan Perjanjian Perdamaian Ternyata Pas Waktu Mengadakan Perjanjian Perdamaian Dia Justru Meninggal Penarik Menarik Pasukan Yang Ada Di Sumatera Itu Dialihkan Ke Jawa Nah Ternyata Di Jawa Itu Lagi Ada Perang Diponegoro Sehingga Tentaranya Difokuskan Ke Jawa Kalau Jawa Sudah Kalah Perang Diponegoro Kalah Akhirnya Pasukan Yang Ada Di Jawa Tadi Ditarik Kembali Ke Sumatera Akhirnya Fase Yang Ketiga Nanti Nomor 19 Siswa Dapat Pentukan Tokoh Perlawanan Terhadap Portugis Di Sunda Kelapa Ini Gampang Banget Selamat selamat menikmati